Pemerintah Kota Pontianak menggelar apel memperingati hari berkabung daerah Provinsi Kalbar di halaman kantor Wali Kota Pontianak Senin 3 Juli 2023. Peristiwa bersejarah genosida oleh penjajahan Jepang di Mandor tahun 1944 itu menyisakan banyak pelajaran bagi masyarakat Kalbar. Untuk mengenang jasa para pahlawan, Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono pun mengajak ASN di lingkungan Pemkot Pontianak agar meneladani semangat dan dedikasi pendahulu. Edi menyebut banyak kisah hebat yang dapat dipetik menjadi pelajaran profesionalitas ASN dari peristiwa gugurnya 21.037 pahlawan di Mandor 79 tahun silam, salah satunya kekompakan. Sebagai generasi muda terutama, sebagai ASN terutama saya tekankan untuk bisa melakukan naran yang terbaik untuk pembangunan Kota Pontianak. Karena Kota Pontianak bagus, the best, Kalbar juga pasti akan maju. Berikan pelayanan yang optimal, yang secepatnya, semudahnya, semurahnya. Dengan ikhlas, peduli, inovasi, terus lakukan. Nah itinya hanya itu, generasi muda juga harus memanfaatkan ruang dan waktunya untuk bisa menjadi generasi yang menjanjikan. Pemerintah Provinsi Kalbar lewat Perda No. 5 tahun 2007 tentang peristiwa Mandor menetapkan tanggal 28 Juni sebagai hari berkabung daerah dan mewajibkan seluruh instansi pemerintahan melaksanakan kegiatan yang merenungkan dan memaknai kejuangan nasional. Lebih jauh, Edy menyebut momentum peringatan hari berkabung daerah dimaknai sebagai peningkatan semangat berdedikasi membangun daerah. Karenanya, kepada seluruh ASN dirinya menghimbau supaya aktif melayani masyarakat dan memberikan pelayanan jemput bola, termasuk dalam penggunaan media sosial yang harusnya dapat mempermudah kinerja. Endrapon TV memberi tekan. Terima kasih.